Nah, sesuai pertanyaan kalian, tutorial kali ini adalah cara membuat skin bercahaya saat berbicara di main imator Oke, yang pertama siapkan skinnya Sebagai contoh, kali ini gue pakai skinnya berlian beku Nah, skinnya ini kalian pisah bagian yang bercahaya dan yang enggak Kalau udah, langsung saja ke main imator Di main imator, kalian tambahkan stiff Nah, kalian buat dulu animasinya pakai stiff ini Terserah kalian lah ya, gerakannya kayak gimana Sebagai contoh, ini gue gerakin kayak gini Kalau udah, kalian duplikat stiffnya Lalu, sebagai penanda, gue kasih nama stiffnya dengan S1 dan S2 Kemudian, S2-nya dimasukkan ke dalam folder dengan cara klik ini Klik S2-nya lagi Lalu ke sini, centang color Nah, setelah itu masukin 2 skin yang tadi udah dipisah Klik S1, lalu klik ini Dan masukkan bagian skin yang tidak bercahaya Lalu S2, klik ini Dan masukin bagian skin yang bercahaya Oke, kalau udah, tambahkan audio track Klik audio tracknya Lalu ke sini, klik add sound Lalu pilih suara yang akan kalian gunakan Di sini, gue pakai suaranya Frost Diamond Kemudian di folder, kalian buat 2 titik Tandai 2 titik tersebut Lalu aktifkan glow-nya Lalu setelah itu, glow color-nya kalian ubah menjadi hitam Nah, pilih lagi titik yang kedua Ubah glow color-nya sesuai dengan warna skin-nya Di sini, skin-nya Frost Diamond Warnanya biru Jadi, warna glow-nya diatur menjadi biru Brightness-nya ubah ke 100% Lalu saatnya untuk menyesuaikan dengan suaranya Di audio track, ada bagian yang tebal Ada bagian yang tipis Nah, kalian copy-paste titik yang bercahaya tadi Ke setiap bagian audio yang tebal Ini gue copy-paste di sini Di sini Dan di sini Dan juga kalian copy-paste titik yang gelap tadi Ke bagian audio yang tipis Tinggal dirapikan saja Dan oke, ini hasilnya Frost Diamond